ala perkara buruk. Agar terhindar daripada akhlaq yang buruk. Iaitu, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal-a'man wal-ahwa. Terjemahan harfiah dulu. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pelindungan kepadamu. Daripada segala keburukan budi pekerti. Segala akhlaq yang buruk. Itu maksudnya. Munkaratil akhlaq. Kejahatan perbuatan. Ia ini perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan yang ketiga, aku juga mohon dilindungi daripada kemunkaran hawa nafsu. Tiga perkara kita minta supaya Allah jauhkan kita daripadanya. Pertama, akhlaq yang buruk. Kedua, perbuatan yang buruk. Yang ketiga, ikut hawa nafsu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita bercakap pula tentang doa ini, ini penjelasannya. Dalam hadis ini, kita mohon agar Allah lindungi kita daripada tiga perkara. jauhkan kita daripada tiga perkara. Yang pertama sekali, munkaratil akhlaq. Budi pekerti yang munkar. Apa dia antara lain? Budi pekerti atau tingkah langku yang tidak elok. Munkar. Hasad, dengki, ria, ujuk, takabur. Cakap kasar kepada orang lain. Itu semua tergolong dalam munkaratil akhlaq. Akhlaq-akhlaq yang munkar. Dan yang kedua pula, wal-aqmal. Maksudnya, munkaratil akhmal. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Seperti, berjudi, berzina, membunuh, mencuri, rasuah. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Munkaratil akhmal. Yang pertama tadi, munkaratil akhlaq. Dia lebih kepada hasad, dengki, takabur. Cakap kasar. Yang kedua, wal-aqmal. Maksudnya, munkaratil akhmal. Perbuatan-perbuatan yang munkar. Berzina, berjudi, minum arah. Isap dadah. Semuanya itu termasuk perbuatan-perbuatan yang munkar. Dan yang ketiga, kita juga minta supaya dilindungi oleh Allah. Wal-ahwa. maknanya, munkaratil akhwa. Hawa nafsu. Cenderung kepada kesesatan. Karena terlalu ikut hawa nafsu. hadirin dan hadirat sebenarnya, ikut hawa nafsu tidak salah. Asalkan, hawa nafsu dengan makna keinginan untuk kita lampias, untuk kita penuhi kehendak nafsu, asalkan nafsu itu sesuai. dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada Jumaat yang bertanya, mengapa boleh Pak Ustaz? Begini penjelasannya. Makhluk ada tiga jenis. Makhluk pertama malaikat. Diberi oleh Allah akal akal sahaja tanpa hawa nafsu. Itu sebabnya malaikat tidak makan, tidak minum, tidak kahwin. Karena mereka diberi oleh Allah akal sahaja. Tidak hawa nafsu. Makhluk yang dibawa namanya binatang, hewan. Hewan diberi oleh Allah nafsu sahaja. Hawa nafsu. Tidak diberi akal. tersebabnya binatang tidak boleh berfikir. Tidak boleh menimbang mana baik, mana buruk. Itu binatang. Tapi kejadian manusia dan jin. Matlamat jin dan manusia dicipta sama, yaitu agar beribadat pada Allah. Tinggal di muka bumi. kepada mereka diberi oleh Allah dua-dua. Akal dan nafsu. Itu sebabnya manusia ada muslim, mu'min. Jin juga ada mu'min, muslim. Manusia ada kafir. Jin juga ada kafir. Manusia ada yang baik. jin juga ada jin yang baik. Bila akal dapat kuasai nafsu, sama ada oleh manusia atau jin, dia akan jadi orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Tapi apabila jin atau manusia nafsunya yang kontrol akal ingin kaya cepat sanggup rasuah mencuri karena ingin memuaskan nafsu seks sanggup berzida lesbian homoseksual karena ikut hawa nafsu supaya dipandang cantik rambutnya sanggup mendedahkan aurat di khalayak ramai itu nafsu karena ingin memenuhi nafsu ingin makan makan apa saja asalkan sedap walaupun itu ada unsur-unsur haram itu nafsu makanan 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 halal ingin memuaskan nafsu seks silakan kawin penuhi rukun dan syarat-syaratnya ingin kaya raya silakan berusahalah cari rezeki-rezeki yang halal sebab itu yang sesuai dengan sabda nabi sebab nabi bersabda talabul halali faridatun ala kuli muslim mencari rezeki yang halal wajib ke atas setiap orang islam itu sebabnya ikut hawa nafsu boleh selagi hawa nafsu yang kita ikut itu selari dengan ajaran yang dibawa oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam nak ikut tuan guru boleh asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Allah dan rasul oleh sebab itu hawa nafsu yang terlalu cinta kasih kepada tuan guru kepada ustaz ada dalil ke tak ada dalil ke ustaz itu sampaikan ikut saja ini namanya hawa nafsu yang membawa kepada kesesatan ini yang diminta ini yang kita minta supaya dijauhi sekali lagi sebelum kita berpindah kepada doa yang ketiga kita ulang bacaan doanya Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal a'amali wal ahwa pendek saja tapi penjelasannya macam itu ustaz ustaz bercadang ingin buat buku ini dalam bentuk lain bersamaan dengan penjelasan penjelasan tadi mungkin buku setebal ini dia akan jadi tiga kali tebal atau lebih besar ustaz sudah mula buat insyaallah cuma dari lima puluh kita baru lima belas hari ini doakan ustaz supaya diberi oleh Allah kekuatan sebab bila kita berdoa dengan satu doa dan kita tahu pula latar belakang background doa tersebut asal usulnya dan syarah bukan sekedar terjumahan tapi syarahnya sangat menolong untuk kita menjadi istiqamah dalam berdoa nah yang terakhir